Inliners, ini yang TV-nya masih suka keluar semut-semut, kadang bahkan ditambah belalang kupu-kupu dan temen-temennya ya. Bagus ya! Makanya segera pindah ke siaran TV digital. Ini dijamin bening-bening ya. Siap. Nah, siaran digitalisasi ini di Indonesia sudah pasti bergeser nih ya, kerana digital. Tepatnya tahun depan 2022 nanti, Pud. Apa aja manfaatnya? Kita akan lihat nanti ya. Dan pasti kita juga mau umumkan juga nih, hari ini Mimin Inline akan memilih 3 video terunik dan paling menarik. Yang menu pare, dari pahit sampai yang paling lazis. Oke, pokoknya besok kita akan tungguin momen pemenangnya ya. Tapi jangan lupa follow dulu dong Instagram kita di at inline.trans7underscoresofisial. Oke, kalau gitu kita pamit dulu dari dulu. Kita ketemu lagi besok di Inline, pasti di jam yang sama. Saya Ivan Gabul. Dan saya Astrid Niputri. Sampai jumpa. Inliners, ngomong-ngomong soal siaran digital, ternyata banyak loh manfaat dan peluang yang bisa kita peroleh. Gak cuma hasil tayangannya aja yang lebih kinclong ya, tapi makin bervariasi pula konten tayangan dari lembaga-lembaga penyiaran. Keren kan inliners? Jadi buat awak media dan konten kreator, it's your time ya. Dengan begitu, peluang akan lapangan pekerjaan pun semakin terbuka lebar inliners. Eits, tapi konten gak cuma makin variatif ya inliners, juga makin kompetitif. Karena ya, KPI Pusat mendapat tantangan baru nih, yaitu untuk melakukan pengawasan ekstra pada beragam siaran digital. Harapannya dengan digitalisasi penyiaran ini akan memperkuat ketahanan informasi nasional. Keuntungan digitalisasi ini dipaparkan dalam sebuah forum seminar nasional yang digelar secara daring dari kota Makassar. Ikut hadir pula Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkom Info, Komisioner KPI Pusat, hingga Direktur Produksi Trans 7. Di tahun 2021 ini, sudah 73 negara yang selesai bertransformasi ke penyiaran digital. Sementara Indonesia dan 62 negara lainnya lagi on the way nih inliners, hingga batas waktu 2 November 2022 mendatang. Ayo, siapin televisi kamu ya! Terima kasih telah menonton!